Pemirsa terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Serafrianti. Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi. Ya, putusan bebas Ronald Tanur dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganayaan dan pembunuhan Dini Serafrianti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Eduard Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erintuah Damanik. Menurut hakim, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganayaan. Selain itu, korban Dini Serafrianti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya kekasihnya Dini Serafrianti dengan menggunakan botol miras. Tak hanya itu, Ronald juga melindas tubuh korban dengan mobilnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.